Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ya, seperti biasanya Aku akan kembali bahas soal lagi Yaitu adalah soal SDMPTN asli UTBK 2021 bagian pengetahuan kuantitatif Dan sekarang sudah part 4 Yeay, jadi buat teman-teman yang baru klik video ini Jangan lupa nonton video dulu yang part 1, part 2, dan juga part 3 Lalu kemudian nonton video part 4 ini Oke teman-teman Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga share video ini ke teman-teman lainnya Supaya kalian bisa tahu bagaimana soal-soal yang sering muncul di UTBK 2021 2021 kemarin Oke, tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja kita baca Sekarang kita ada di soal nomor 11 Jadi, disini kan di soal nomor 11 itu Saya dapat soalnya itu Di UTBK SDMPTN 2021 kemarin Jadi, soal nomor 11 itu merupakan soal asli ya Jadi, kalian bertanya Ini maksudnya di soal ini Ini tentang materi apa ya, Kak? Jadi, ini adalah materi fungsi Nah, ini materi fungsi ya teman-teman Nah, mungkin kalian baru lihat soal seperti ini Jadi, disini aku akan jelaskan Bagaimana trik pembahasan dari soal ini Oke, langsung saja kita bahas Jika V adalah himpunan pekerjaan Maka, notasi T menuju Z Diartikan, pekerjaan Z hanya dapat dilakukan secara langsung Setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada V Nah, diketahui bahwa Pekerjaan 1 itu selesai Jika pekerjaan 2 dan 4 juga selesai Nah, pekerjaan 2 selesai Jika pekerjaan 6 dan 3 juga selesai Nah, pekerjaan 3 itu tidak ada Jadi, dia bisa selesai dengan secara tanpa ada angka yang selesai dulu Jadi, kita ibaratkan angka-angka ini adalah pekerjaan Nah, pekerjaan 4 itu akan selesai jika pekerjaan 3 dan 5 juga selesai Dan pekerjaan 5 juga sama dengan pekerjaan ketiga Dan pekerjaan 6 selesai jika pekerjaan 5 juga selesai Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini, Kak? Oke, jangan khawatir Di sini aku akan jelaskan Nah, lanjut kita ke informasi selanjutnya Urutan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan 1 Nah, kita fokus di pekerjaan 1-nya dulu Nah, ini kan pekerjaan 1 yang ditanyakan Berarti ini 1 Nah, oke Cara menyelesaikannya seperti ini Di sini pekerjaan 1 Itu Oke Satu Itu akan selesai jika pekerjaan 2 dan 4 juga selesai Nah Kemudian Nah, pekerjaan 2 selesai itu Jika pekerjaan 6 dan 3 juga selesai Nah, 6 dan 3 Oke Pekerjaan 4 selesai Jika pekerjaan 3 dan 5 juga selesai Oke Nah Maksudnya, Kak Apa ini maksudnya yang kita tulis? Berarti di sini Lanjut kemudian Tapi kita lanjut dulu Pekerjaan 6 selesai itu Jika pekerjaan 5 selesai Oke Lalu kemudian Kan pekerjaan 3 itu tidak ada Berarti dia akan selesai dengan sendirinya Dan ini juga Berarti kita langsung ke pekerjaan 5 selesai Ini juga sama Dengan pekerjaan ketiga Berarti kita sudah tahu polanya Berarti Untuk urutan penyelesaian pekerjaan Agar dapat melakukan pekerjaan 1 Yang itu adalah Nah 5, 6, 2, 1 Yaitu adalah 5, 6, 2, 1 Nah, lalu kemudian Setelah itu 5, 6, 2, 1 Ada 3, 2, 1 Oke 3, 2, 1 Nah, setelah itu Ada 3, 4, 1 Oke 3, 4, 1 Lalu kemudian Setelah 3, 4, 1 Kan ada 5, 4, 1 Oke Jadi ini ya Urutan penyelesaian Untuk melakukan pekerjaan 1 Jadi 1, 1, 1, dan 1 Jadi Nah, kita langsung masukkan ke Informasi yang diberikan Dari pilihan 1, 2, 3, dan 4 Nah Berarti Kira-kira Pilihan berapa Yang cocok Berarti 3, 4, 1 Kan benar Oke Ini benar ya Oke 5, 6, 1 Ini tidak benar Oke 5, 6, 2, 1 Benar 5, 2, 3, 1 Ini tidak benar Berarti sudah pasti Jawabannya adalah Opsi 1 dan 3 Yaitu adalah Opsi B Oke Nah, sudah paham kan? Oke Lanjut Ke video berikut Sekarang kita akan membahas Soal nomor 12 Yaitu Soal asli UTBK SbmpTN 2021 Bagian pengetahuan Konditatif Oke Di nomor 12 ini Ini terkait Soal materi Dimensi 3 Jadi Soal ini keluar Kemarin di UTBK 2021 Nah Kalian sudah Lihatkan soalnya Bahwa disini Ada sebuah bangun Bangun ruang Yaitu Pada balok ABCDEFGH AB diketahui Itu 6 BC Sama dengan 4 Dan CG Sama dengan 2 Nah Titik K Adalah titik potong Diagonal bidang AB FE Disini informasi Yang diberikan Bahwa P dan QI itu Punya nilainya Masing-masing Dimana Nilai P itu Adalah Jarak dari K ke C Dan Q Dan Q Itu adalah Nilainya 5 Nah Yang mau kita tahu Adalah Bagaimana Informasi P dan Q Nah Apakah itu Opsi A Opsi B Opsi C Atau Opsi D Oke Nah Disini kan Kita bisa langsung Masukkan Apa yang diketahui Nah Disini Diketahui kan AB nya itu Sama dengan 6 Lalu BC nya itu Sama dengan 4 Dan CG Itu Sama dengan 2 Nah Kita masukkan Nilainya Masing-masing AB nya itu Kan nilainya 2 Jadi disini Nilai 2 Eh AB nya itu Kan sama dengan 6 Nah BC nya itu Sama dengan 4 Nah CG nya itu Sama dengan 2 Oke Dapatkan Sudah dimasukkan Nilainya masing-masing Lalu kemudian Kita Mau tentukan dulu Nilai jarak Yaitu Dari K ke C Nah Kita tarik dulu K ke C Itu Titik-titik Nah Nah Ini yang mau kita tahu Kita mau Tahu nilainya Berarti Yang harus pertama kita lakukan Adalah Trik Mengerjakan Oke Yang harus kita tahu dulu Adalah Kita mau cari nilainya Ini EB Oke Kita langsung tarik gambarnya Kesini ya Sini Tuh Gambarnya seperti ini Yaitu E A Dan B Nah Disini kan AE itu kan Sama dengan nilainya CG Jadi AE itu AE itu sama dengan Nilainya CG Sama dengan 2 Berarti AE itu adalah 2 Lalu AB nya itu sama dengan 6 Nah Kita mau cari nilainya EB Masih ingat kan rumus Pitagoras Bahwa Rumus Pitagoras itu EB Sama dengan Akar AB kuadrat Itu Ditambah AE kuadrat Oke Berarti AB nya itu kan 6 pangkat 2 Ditambah AE kuadrat 2 pangkat 2 Berarti 6 pangkat 2 kan 36 Tambah 2 pangkat 2 4 Berarti Akar 40 Nah Ini bisa dipecahkan Menjadi 4 dikali 10 Berarti Akar 2 Akar 10 Sudah diketahui nilai EB nya ini Berarti EB nya itu adalah 2 akar 10 Oke Lanjut Kemudian Yang harus kita ketahui Setelah ini Adalah Bagaimana Kita harus Kan disini EB nya kan Sudah diketahui Nah Yang mau kita ketahui adalah KB Berarti Trik kedua Adalah Menentukan Nilai KB Yaitu adalah Seperduanya dari EB Oke Seperdua dari EB Berarti Seperdua Dikali 2 akar 10 Berarti Sama dengan Akar 10 Oke Nah Sudah dapatkan nilainya Bahwa Disini Disini nilai KB nya itu Adalah 2 akar 10 Oke Nah Kita bisa dapat Nilai K nya K ke C Berarti Langsung saja Penyelesaian Bahwa Nah Kita langsung ke Poin ketiga Itu Jarak K ke C Berarti Sama dengan Itu kan Kita langsung Ambil Kita langsung Tarik garisnya Berarti Disitu Garisnya itu kan Oke Garisnya kan Seperti ini Oke Nah Berarti Disini K Disini B Disini C Oke Disini kan KB nya sudah Diketahui bahwa Akar 10 Oke Berarti BC nya Kan BC nya itu Diketahui Adalah 4 Nah Kita gunakan Rumus Pitagoras Seperti tadi Yaitu KC Itu sama dengan Akar KB Kuadrat Ditambah BC kuadrat Oke Nah Sama dengan Akar 10 Pangkat 2 Tambah 4 Pangkat 2 Berarti Akar 10 Pangkat 2 Itu kan sama dengan Nilainya sendiri Berarti 10 Tambah 16 Nah Berarti Akar 26 Oke So Dapatkan Nilai K Nilai jarak Dari K Ke C Berarti KC Itu kan Nilainya Nilainya Adalah Akar 26 Nah Kita bandingkan Dengan nilai P-nya Berarti P-nya itu kan Jarak K ke C Itu akar 26 Berarti Q-nya itu Kan ini 5 sama Jiduga Dengan akar 25 Berarti Sudah jelas Bahwa Nilai P-nya itu Lebih besar Daripada Ki Berarti Jawabannya Adalah Opsi A Oke Soal selanjutnya Oke teman-teman Sebelum itu Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan juga Share video ini Ke teman-teman lainnya Supaya Kalian bisa tahu Bagaimana Soal-soal yang Sari muncul Di UTBK 2021 Kemarin Oke Tidak perlu Berlama-lama lagi Langsung saja Kita Nah Itulah tadi Pembahasan soal Pengetahuan Konektif Pertempat Yang merupakan Soal asli SBMPTN UTBK 2021 So Semoga Video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Stay tune terus Karena aku akan bahas lagi Part 5 Untuk pembahasan soal UTBK 2021 Bagian Pengetahuan Konektif Dan Jangan lupa Untuk klik tombol Notifikasi channel ini Supaya kalian bisa terus Update video-video Yang aku upload Berikutnya Sekian Dan terima kasih See you next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax